Intro Menjelang pelantikan Panglima TNI terpilih Gen. Andika Perkasa, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara menyatakan dukungan terhadap Andika yang berasal dari TNI Angkatan Darat. TNI AL dan TNI AU menegaskan loyalitas kepada putusan Presiden Joko Widodo. Kedua matra TNI itu berkomitmen mendukung Panglima Baru yang bakal dilantik pekan ini. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, selesai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Kops Marinir di Jakarta, Senin 15 November 2021, menegaskan kesetiaan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Gen. Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Dari awal kondor saya sampaikan bahwa militer itu adalah, pertama adalah loyalitas. Jadi jangan ragukan loyalitas TNI AL, jangan ragukan loyalitas marinir yang selama ini sudah terbukti. Saya kira itu saja. Saya kira siapapun pemimpinnya, kita harus loyal. Dukungan pada keputusan Presiden terkait calon Panglima TNI juga disampaikan oleh TNI Angkatan Udara. Matra ini memastikan akan menjaga soliditas di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsikal pertama Indan Gilang Buldansyah. Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Gen. Andika Perkasa akan segera dilantik menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto setelah DPR RI menyetujui Andika Perkasa sebagai Panglima TNI melalui Rapat Paripurna Senin 8 November 2021.